Intro Jangan musuh-musuh polisi Bu, kau kira enak ini di dunia kalau tidak ada polisi? Ha? Rumahmu dirampok Suamimu dibunuh Anak gadismu diperkosa Hartamu dijarak Habis Kau lari ke polisi Tele empat polisi Kejar pelakunya Tangkap pelakunya Apa nabi bilang polisi? Mohon maaf Baru saja polisi bubar Apa? Melapor kau kemana? Eh anak muda Motormu dirampok Motormu dicuri Siapa kau cari? Ha? Ha? Pak Ibang? Ha? Kenapa nak tahu kang imam? Saya pergi cerama Macet Tidak bisa jalan mobil Mau moju tidak bisa Mau mundur tidak gerak Saya baca surah yasin dua kali Eh? Tidak goyang-goyang Saya baca ayat kursiku baca-baca Eh? Tidak goyang Begitu datang polisi lalu lintas Per-per-per Jalan Saya tadi dari Masamba Saya perkirakan jam setengah sembilan baru tiba Karena dikawal polisi Belum isa sudah sampai di sini Bapak panitia mestinya terima kasih sama polisi Gara-gara polisi saya cepat sampai di sini Kalau tidak lama kita menunggu Bukan kaleng-kaleng tadi polisi Tiga kawal polisi Tiga Dari Sidrak Dari Masamba Dari Palopo Piung-piung-pi Baik ketutup mami mata aku saya Yang penting sampai ke cepat Tuh Makanya jangan musuhi polisi Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan Biar anak SMP nak minta juga Itu polisi pilih mendia Mister Pijai Kau larang polisi menerima sogo di jalan Tapi kalau kau melanggar Tolonglah pak Itu terutama ibu-ibu Menyalah weser kanan belok kiri Bagaimana tidak pusing polisi Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir Siapa? Hubi akhlil haram Mereka yang suka makan-makanan haram Siapa? Mereka yang terima serangan fajar Waktu pil caleg kemarin Yang mana nge-nge-nge Wani piro Datang caleg A nak minta Datang caleg B nak minta Kau makan itu wang haram Ini pil kade sedekat lagi Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa Kalian sogo menyogok Bertengkar bertetangga Nah apa itu pilihan Caleg Caleg kepala desa Bucomblo saja Selesai Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok Selama lima tahun dia makan gajinya Selama itu dia makan uang haram Ada begitu di sindram Ada Kau salah Kenapa kau pilih dong Kau larang orang maso Tapi kau tulis di rumahmu Siap menerima serangan fajar Begitu ditanya Kenapa begitu Dia bilang keras kehidupan mustahs Wa kalaidan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Dakhlufi silmi kafatan Wala tatabi'u khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian bukan pemerintah Musuh kalian adalah setan Yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Nah masjid ini Orang cerama Ada setan? Ada Setannya berupa handphone Itu ibu-ibu Eh dede Siaran langsung tenggi Aku tahu Mau dilihat jelannya Aku kasih begini dari gungu Tak lekan Simpan dulu hape Simpan dulu Simpan dulu Simpan simpan dulu Jangan ada siaran langsung Simpan dulu Simpan dulu ya Simpan dulu ya Karena selama aku pegang hape Pasti enggak konsentrasi dengar cerama Hape ini dikuliat Simpan dulu Ibu-ibu yang pegang handphone Selama saya cerama Saya doakan suaminya kawin lagi Simpan dulu Montongi siaran langsung di Facebook Baru lima di penontonnya Simpan dulu pak Simpan dulu Ini ada ibu-ibu di Makassar Setiap saya cerama Bodo ikuti Saya lagi cerama Membelakangnya Langsung selfie Baru nak tulis Latar belakang Dah saat lati Eh Kira saya background Sudah saya cerama Nak kejarkah Kan ibu-ibu Saya fans ku Tapi ibu-ibu yang sudah Buka sakaratil maut Nak kejarlah saya Ustaz Ustaz boleh foto Selfie-selfie Boleh sini-sini-sini Sudah selfie Dan berlang Ulangi Ustaz Jelek Ustaz Ulangi lagi Jelek dalam hatiku Biar kulang 10 kali Namun kami yang jelek Dia yang jelek Kita nak kasih susah Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala na'ana Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Saya mau ajak kita bersalawat Bisa? Bisa Kita tanding dulu Mana lebih kencang suaranya Ibu-ibu dengan bapak-bapak Bisa? Bisa Ibu dulu Bapak-bapak diam Yang merasa jenis Kelamin laki-laki Diam Ibu-ibu dulu Yang di atas Yang dibawa Di belakang Di luar Ayo bareng-bareng Ikuti saya Salatul Salamullah Ala Tuhan Lillah Salatul Salamullah Ala Yassin Alhamdulillah Terima kasih Itu bukan keras Itu namanya syahdu Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki Makanya Ibu Kalau nak telpon kotak tanggamu Jangan kasih syahdu suaramu Ketelpon suaminya orang mendayudai Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Lagi dimana Ibu Di rumah aja Pak Ngapain? Bareng-bareng Bagaimana Ronda? Nafsu sama kamu Coba call di telpon Ibu Setegas Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Lagi dimana Ibu? Di rumah Apa bikin? Apa tanya? Berhenti maku nak telpon itu besok deh Kala-kala Satpol PP Ini Waalaikumsalam Caleda Ibu-ibu diam Kita dengar ini bapak-bapak Ayo adik-adik Ini remaja nih Ayo Kau sebut nama Nabi Muhammad SAW InsyaAllah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Kata Nabi Siapa yang bersalawat kepada aku Maka aku bersalawat pun kepadanya Sepuluh kali ini Pak Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin hadirin Alhamdulillah Terima kasih Kencang semua ya Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Teristimewa Bapak Kapolres Beserta ibu Dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia Yang ada di tempat ini Bapak Bupati yang mewakili beliau Alim ulama Panitia Dan insyaAllah dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah SWT Saya mau tanya dulu Siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona Nomor-nomor berapa Sepuluh Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo Berapa Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi Siapa Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar Sekarang Siapa yang tahu Anak punggungnya Nabi Cepat kau Saya kasih kau hadiah Siapa 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 Saya kasih hadiah Siapa 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 yang tahu Sini 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 Saya kasih kau Lari 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 Sini Sini Tapi sebelum kau jawab Ada passwordnya Siapa namanya Bapaknya Kapolres Siapa Anak muda Anak muda lain kali Kalau ditahu kau begitu Jangan kau langsung Patah semangat Jauh kau saja Sembarang Bilang kau ke Abdul Rahman Karena belum tahu Ini belum tahu Siapa Siapa namanya Anak bungsunya Nabi Patimah Aduh Buka Kasi Siapa Patimah Soto Misalana Kesalahi Salah Duduk Eh Jabatan Dulu Duduk Beda itu Wang Kapolres Dengan Wang Ustaz Ayo Siapa yang tahu Anak pertamanya Nabi Siapa Banyak yang tahu Habis kalau saya kasi Semua hadiah Mestinya Mesti angkat tangan Baru kesini Siapa yang tahu Berapa jumlah Isterinya Nabi 11 Berapa 11 Siapa yang tahu Berapa anaknya Nabi Nabi Tih Am Li Tuh Nah Tujuh Anak pertamanya Nabi Namanya Khosim Anak bungsunya Namanya Ibrahim Usia 11 bulan Dia meninggal Sudah tahu Sudah tahu Siapa Siapa nama istri Pertamanya Nabi Siapa Khadijah Berapa tahun Nabi menikah Dengan Khadijah 25 tahun Berapa tahun Usianya Khadijah Waktu itu Apa sih 20 40 Ayo Semua istri Nabi 11 Tapi hanya Dua yang memberi Nabi Yaitu Khadijah Dengan istri Terakhirnya Nah Ini nih Gunanya Maulid Kau tahu Sejarahnya Nabi Sudah kau tahu Kasih masuk dulu ini Maulid Kita dengar Sejarah Nabi Tujuannya Apa Supaya kita Bisa contoh Dari Sabang Sampai Meroke Saya ceramah Tadi malam Dari Bitung Besok Sekolaka Lanjut lagi Ke Papua Lanjut lagi Ke Jakarta Dari Sabang Sampai Meroke Tujuannya Sama Dengan Hikmah Maulid Kita mencontoh Nabi Dalam kehidupan Sehari-hari Kita Contoh Nabi Tapi Bagaimana Kau mau Mencontoh Nabi Kalau sejarahnya Nabi Kau tidak tahu Bagaimana Kita mau Contoh Nabi Tidur Kita tidak tahu Bagaimana Caranya Nabi Tidur Bagaimana Kita mau Contoh Nabi Kencing Kalau kita Tidak tahu Bagaimana Rasulullah Kencing Dan kita Bisa tahu Sejarah Nabi Itu Contoh Nabi Itu Kalau kita Baca Tidak Bisa Dibaca Maka Kita dengar Tau Sianya Cerah Nyama Inilah Maulid Maka Ayo Ini Ini Ada Anak Anak Baru Belajar Agama Dua Bulan Itu Pun Melalui Youtube Kayak Dia Masuk Surga Kayak Dia Saja Paniti Hari Kiamat Nenek Punya Surga Saya Nama Maki Apa Kau Cerita Sunnah Baru Kau Tidak Pelihara Sunnah Kenapa Kau Tuduh Saya Tidak Pelihara Sunnah Buktinya Kau Tidak Pakai Janggot Imadi Apa Kau Tidak Tidak Tunggu Nah Sekarang Apa Yang Salah Dengan Maulid Ini Apa Yang Salah Dengan Maulid Kita Dengar Pembacaan Ayat Suci Al Quran Mana Ayat Yang Melarang Mendengarkan Rame Rame Ayat Suci Al Quran Dengan Maulid Kita Bersilaturahmi Yang Tadinya Kita Tidak Tahu Pak Kapolres Yang Tadinya Kita Tidak Tahu Istri Beliau Datang Di Tempat Ini Kita Tidak Yang Tadinya Cuma Melihat Ustaz Das Di Youtube Yang Tadinya Hanya Melihat Di Whatsapp Di Medsos Ustaz Das Sekarang Kita Lihat Aslinya Yang Saya Tidak Suka Begitu Nelih Aslinya Bicuk Bo Pak Kecil Aja Orangnya Yang Paling Menjengkekan Lagi Ada Tadi Saya Lewat Ada Ibu Ibu Dia Bilang Itu Juga Bajunya Waktu Di Youtube Malah Malah Tadi Eh Kukira Saya Anak Coba Apa Yang Salah Dengan Maulid Kita Ada Untuk Bersedekah Mana Ada Agama Melarang Sedekah Coba Bayangkan Tadi Ada Yang Menyumbang Telur Ada Menyumbang Teh Botol Ada Menyumbang Tetan Mana Ada Yang Melarang Agama Kita Bersedekah Ada Berkerja Untuk Kita Lalu Tidak Ada Yang Tahu Keluarganya Nabi Pasti Perasanya Begininya Paling Kasihan Umatku Lebih Nak Tahu Lionel Messi Daripada Anakku Ini Gunanya Maulid Kalian Datang Dengar Kisah Nabi Sudah Itu Contoh Dulu Ibu Kita Ajar Kita Kecil Masih Kita Nak Jangkau Kencing Berdiri Karena Sunnahnya Kencing Duduk Nak Kalau Kau Makan Jangan Pakai Tangan Kiri Karena Nabi Pakai Tangan Kanan Nak Kalau Kau Tidur Jangan Kau Tendang Kiblat Hadap Kau Kiblat Karena Itu Sunnah Duduk Masih Kecil Kita Sudah Sejarah Nabi Kita Sudah Tahu Lagu Pada Saman Dahulu Pada Saman Lahirlah Seorang Nabi Yang Terakhir Siapa Namanya Ibunya Bapaknya Dimana Tinggal Terus Diangkat Menjadi Rasul Siapa Yang Angkat Allah Itu Siapa Itu Lagunya Kita Tahu Karena Ibu Tadulu Ajar Lagu Begitu Ia Tahu Dari Lagu Itu Kita Tahu Siapa Nabi Terakhir Kita Tahu Apa Tugasnya Kita Tahu Siapa Bapaknya Kita Tahu Siapa Ibunya Kita Tahu Dimana Tinggal Kita Tahu Siapa Allah Pencipta Alam Semesta Itu Dari Lugu Sekarang Lagunya Ibu Ibu Apa Yo 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 Agustus Agustus Putar ke Kiri Ini semua Ini kerjanya Sudah Tua Cak Kindik Kindik Ini Gini Olahraga Satu Dua Ada Bapak Bapak Dilahkan Tiga Sudah Molit Kita Sudah Tahu Jangan Lagi Begitu Ya Itu Gunanya Molit Ya Nah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Mari kita Dengar Sekelumit Sejarah Nabi Mudah Mudahan Bisa Menjadi Pelajaran Buat Kita Pertama Nabi Itu Kasian Hidupnya Penuh Dengan Masalah Ya Saya ulang Nabi Itu Hidup Beliau Penuh Dengan Masalah Satu Pak Nabi Itu Kasian Sampai Wafat Penuh Dengan Masalah Hidupnya Masalah Dengan Masalah Coba Masih Enam Bulan Dalam Kandungan Meninggal Bapaknya Yatin Baru Tiga Hari Setelah Dilahirkan Dibawa Ke Desa Berpisah Sama Ibunya Diambil Ibu Susunya Sampai Usia Empat Tahun Coba Kalau Kita Masih Sama Mama Mata Nabi Diambil Oleh Ibu Susunya Dibawa Ke Kampung Empat Tahun Usia Empat Tahun Baru Diambil Oleh Ibunya Usia 6 Tahun Ibunya Bila Nak Kita Pergi Siarah Kubur Berarti Boleh Siarah Kubur Yang Tidak Boleh Kopi Minta Minta Dikubur Ini Kita Biasa Orang Di Kampung Ini Selesai Pengantin Pakai Kameja Pakai Sambai Pakai Songkok Samister Datang Dibawa Sama Mamaknya Pergi Dikubur Oh Ambo Ketuk Kasi Anak Mumpu Mumpu Rabot Kenapa Orang Mati Doakan Orang Hidup Salah Kau Orang Hidup Doakan Orang Mati Boleh Siarah Kubur Tapi Jangan Kau Salah Paham Siarah Kubur Tujuannya Satu Mengingat Kamu Akan Mati Dua Menghindari Fitnah Dunia Jangan Sampai Orang Di Kampung Bagusnya Rumahnya Mewahnya Rumahnya Tak pernah Pingin Nanti Bapak Jangan Lagi Kopi Minta Minta Mbok Kau Terpilih Mamak Calik Li Suka Mak Gerek Dendek Apa Lagi Dongok Dongok Begitu Ada Lagi Yang Lebih Parah Itu Pingin Di Pohon Pohon Nenek Nenek Ada Lagi Yang Percaya Bahwa Ada Manusia Kembar Sama Buaya JPI Mana Ada Kembar Buaya Manusia Tidak Ada Itu Yang Ada Manusia Jadi Buaya Darat Boleh Kekubur Tapi Jangan Pergi Minta Siram Kenapa Kau siram Supaya Dingin Kuburnya Orang Mati Kalau Betul Itu Air Kasih Dingin Kuburnya Orang Mati Sekali Pasang Kumpa Air Disitu Tidak Ada Semua Percaya Begitu Usia 6 Tahun Pergilah Nabi Siara Kubur Dari Makkah Ke Madinah Pulang Siara Kubur Di Desa Bernama Apwa Malah Saindok Nabi Tak Meninggal Usia 6 Tahun Bayangkan 6 Tahun Kasian Nabi Sudah Yatim Piatu Coba Diambil Lagi Oleh Kakeknya Abdul Muttalif 8 Tahun 2 Tahun Saja Bersama Kakeknya Wafat Lagi Kakeknya Abdul Muttalif Coba Baru 8 Tahun Biu Biu Nabi Kasih Anak Tahun Nala Si Nenena Kakek Nah Mate Si Nala Murena Abu Abu Talib Diambil Usia 9 Bulan 9 Tahun Nabi Sudah Mulai Menjadi Pengembala Domba Pengembala Makampi Nabi 9 Tahun Sekarang Nganana Disidrap Cari Usia 9 Tahun Yang Mau Mengembala Sekarang Kenapa Para Nabi Dan Rasul Sebelum Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Kerjanya Pengembala Oh Saya Tahu Rasanya Jadi Pengembala Karena Saya Pernah Jadi Pengembala Ternyata Tujuannya Orang Makampi Sabar Coba Makampi Bembe Makampi Itik Susah Sekali Kejar Yang Kanan Lari Yang Kiri Didapak Yang Kiri Lepas Lagi Bawa Sini Lepas Sana Dikejar Lagi Makin Koenosi Masih Nggak Bisa Kutangkap Maka Orang Kalau Mau Jadi Pemimpin Sabar Itu Makanya Nabi Di Menjadi Pengembala Supaya Beliau Menjadi Nabi Sabar Usia 13 tahun Nabi Mulai Ikut Perang Bukan Perang Agama Tapi Perang Antar Suku Waktu Itu Tapi Beliau Tidak Pegang Padang Beliau Tidak Pegang Pana Tapi Apa Beliau Hanya Memegang Anak Pana Dikasih Orang Dewasa Usia 16 tahun Nabi Mulai Pergi Berdagang Dagangnya Bunggal Antara Kabupaten Tapi Antara Negara Ke Syria Dan Ke Sam Sam Tadi Sam Nabi Bersama Pamannya Abu Talib Dilihat Sama Pendeta Maka Pendeta Nabi Usia 25 tahun Nabi Kemudian Bekerja Seorang Janda Bangsawan Madinah Namanya Khadijah Khadijah Jatuh Bercinta Sama Nabi Lalu Nabi Bekerja Disiplin Jujur Bagus Pekerjaannya Khadijah Selalu Sebut Ini Nabi Eh Maka Sisi Pak Nih Muhammad Malempuh Mas Impodale Sopan Selalu Dicerita Maka Khadijah Namanya Nafisa Percaya Dalam Hati Khadijah Sisi Daripada Kau jual Jual Mahal Jual Mahal Kau Mulado Itu Khadijah Tapi Caranya Khadijah Tidak Pulgar Khadijah Cinta Sama Nabi Tidak Pulgar Tidak Transparan Tidak Belak Belakan Tapi Apa Selalu Nasebut Di depannya Temannya Akhirnya Temannya Yakin Oh Khadijah Nasuka Pegawainya Maka Nafisa Menjadi Tim Sukses Tapi Bukan Tim Sukses Pilkada Kalau Tim Sukses Pilkada Pemborong Kontraktor Cari Proyek Setelah Menang Ini Yang Rusak Kabupaten Sidrap Tim Sukses Cari Proyek Dia Yang Sukses Disuruh Bikin Baleho 10 5 Jinabiting Hilang 4 Begitu Menang Dia Cari Apa Penunjukan Langsung Habis Sudah Jual Sawah Apa Kau Sikat Disitu Ini Yang Rusak Negara Kita Nafisa Bukan Tim Sukses Politik Tapi Tim Sukses Untuk Mempertemukan Khadijah Dengan Muhammad Nafisa Berkata Muhammad Bagaimana Menurutmu Kalau ada Perempuan Suka Alhamdulillah Tapi Ini Perempuan Tua Tidak Jadi Masalah Tapi Dua Kali Janda Tidak Masalah Lebih Tua 15 Tahun Tidak Masalah Yang Jadi Masalah Betulkah Dia Suka Saya Nafisa Tan Ammak Saya Punya Rusak Datang Lah Nafisa Kepada Khadijah Bunda Bagaimana Kalau ada Laki-laki Suka Alhamdulillah Tapi Ini Anak Buda Masalah Masih Lebih Mudah 15 Tahun Jadi Masalah Yang Jadi Masalah Betulkah Dia Suka Saya Nabilah Tanang Bunda Saya Punya Rusak Coba Coba Kalau Nafisa Memeras Dia Datang Kepada Muhammad Muhammad Nah Suka Sekali Bos Nah Puji Lakdeku Katani Minlo Memano Melon Nuan Minlo Nah Puji Lakdeku Itu Pemerasi Nikah Setelah Menikah Laki Anaknya Anak Pertamanya Namanya Kosin Usia 25 Tahun Nabi Khadijah 40 Tahun Maka Adik-adik Yang Masih Jomblo Sudah Sarjana Kau Tidak Dapat Kerja Sampai Sekarang Kau Cari Janda 40 Tahun Cari Mak Kau Yang Kau Lagi Gengsi Gengsi Berdoa Kau Mudah-mudahan Turung Warisannya Sama Kau Boleh Itu Daripada Kau Cari Gadis Yang Rasa Janda Mendingi Jelas Jandanya Eh Ya Bapak Saudara-saudara Sekalian Sudah nikah Lahirlah Anaknya Rasulullah Usia 30 Tahun Di Madinah Terjadi Konflik Kenapa Konflik Bukan Di Madinah Kenapa Konflik Kaqbah Dipugar Diberobohkan Dipugar Ada batu Di Kaqbah Namanya Hajar Ini Hajar Aswat Mau ditempel Kembali Di tempat Bani Hasim Bani Umayah Empat Suku Di Makkah Bertengkar Sama Kira-kira Kalau disidrap Nabi Langur Rambugis Kami Lebih Berhak Nabi Langur Rambugis Kami Lebih Berhak Kata Orang Makassar Kami Lebih Berhak Kata Orang Rekan Saya Lebih Berhak Bertengkar Bertengkar Begitu Juga Di Makkah Kami Lebih Berhak Kami Lebih Berhak Tidak Ada Penyelesaian Akhirnya Sepakat Saudara-saudara Sekalian Begini Kita tunggu Saja Besok Siapa Yang muncul Pertama Di pagi Hari Di pintu Maka Itu Yang kita Tunjuk Bagaimana Setuju Ditunggu Besok Pagi Siapa Manusia Yang lewat Pertama Di pagi Hari Di pintu Dia Al-Amin Muhammad Yang Orang Mekah Menggelari Waktu itu Sebagai Pemuda Al-Amin Orang Yang dipercaya Ini Cocok Iyan Ini Codah Ini Salah Salah Ini Agama Salamu Masasak Apak Cau Pada Tempel Nabi Mengambil Serbannya Tau Serban Siaga Sudutnya Serbannya Apak Siaga Masasak Apak Maka Nabi Tak Daripada Masasak Menyelesaikan Masasak Tanpa Tanpa Masalah Memang Waktu Mau Dicain Tidak Masalah Bayarnya Baru Masalah Sudah Berarti Nabi Cerdas Enam hari Mereka bertengkar Tidak ada Penyelesaiannya Nabi Mungkin Tidak Satu jam Selesai Masalahnya Berarti Kalian Anak Muda Kalian Erang Erang Sidrat Kalau Kalian Mau Sukses Sekolah Sekolah Jangan Kau bilang Duas Usawanya Bapakku Wala Galun Bapakku Cocok Ni Lebih Makasih Kau maluak Galun Macat Kau Maluak Darat Nampu Nampu Tomato Aku Mega Darat Tomato Aku Mega Galun Tomato Aku Mega Manuk Tomato Aku Lebih Bagus Lagi Kalau Kau Ceras Dan Banyak Sawamu Supaya Apa Tidak Habis Itu Sawamu Kau Jual Sekolah Jangan Kau Bila Sekarang Kau Hebat Karena Kalau Tidak Ada Ilmu Nak Kasih Bodoh Bodoh Kau Orang Politik Sekolah Kalian Jangan Pernah Berkata Bagaimana Sekolah Miskin Bapakku Bapakmu Miskin Tuhan Kaya Kalau Saya Lihat Bapakku Saya Tak Mungkin Tinggi Sekolah Bapakku Cuma Petani Penggarap Tau Kan Namanya Petani Pak Garap Pak Galun Galun Tau Bagi Sembilang Sepuluh Karun Naik Sembilan Ambil Yang Punya Sawak Satu Karun Untuk Bapakku Itu Mana Bisa Sekolah Tinggi Tinggi Tapi Maka Dia Punggal Atam Bukku Eh Kasih Asyambukmu Punggal Atala Sogi Mas Sekolah Kau Alhamdulillah Bisa Sekolah Dengar Tadi Nasebut Gelarku Panjang Bukan Kaleng Kaleng Bukan Sombong Faktanya Dan Bukan Jasa Pesu Ada Seperti Anggota DPR Nanti Anggota DPR Baru Sekolah Tiba Tiba Dilan Tidak Pernah Di Kelas Kaleng 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 Belek Kaleng Kaleng Malapun Malapun Nina Degarkan Begitu Kaleng Kaleng Sekolah Ibu Ibu Kasih Sekolah Anakmu Besok Kasih Tahu Bapakmu Cita-cita Jadi Polisi Tapi Karena Tidak Ada Modal Nenek Kasih Berhenti Sekolah Sekarang Lanjutkan Cita-citanya Bapakmu Kau Jadi Polisi Tapi Jangan Kau Sobo Tanya Tengah Tengah Polisi Bayar Sampai 700 Ruta Jangan Tuhan Kau Sobo Bagaimana Caranya Berdoa Kau Minta Kau Setiap Solat Ibu Minta Setiap Solat Bapak Minta Setiap Solat Nenek Minta Setiap Solat Keluarganya Selalu Minta Dalam Sehari Berarti Lima Kan Lima Doa Sehari Masa Allah Tidak Kaburkan Doa Ini Cuma Tidak Begitu Kau Maulunya Polisi Langsung Di otakmu Nigi Sobo Nigi Sobo Kau Sekolah Baik Apa Hebatnya Orang Sekolah Allah Angkat Beberapa Derajat Di antara Kalian Nah Akai Derajat Mupung Al-Tala Mana Betinya Biar Terlambat Datang Di depan Kustad Kuenya Bosara Tidak Tau Apisinya Ada Temanku Tinggi Juga Sekolahnya Tidak Tau Mengaji Di belakang Duduk Apa Tau 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 Allah Angkat Derajat Maka Sekolah Belajar Berikutnya Usia 40 tahun Nabi Mulai Cemas Dengan Sekampungnya Kenapa Ini orang Mekah Napatung Nasembah Mereka Penyembah Lata Mangat Ustaz Bubar Nabi Kenapa Ini Sekampung Keluarga Nasembah Kenapa Sekali Bukan yang Bikin Patu Kau Sembah Akhirnya Selalu Kedua Akhirah Bernu Suatu Ketiga Tiga Hari Tiga Malam Tidak Pulang 17 Ramadhan Datang Malaikat Jibril Dalam Bentuk Pemuda Yang Gaga Putih Bersih Dia Peluk Nabi Nak Pakai Nabi Tak Bacai Akhirnya Macuk Nabi Tak Ikra Bismi Rabbikal Lazi Kalap Dan Seterusnya Sampai Ayat 5 Mekek Nabi Tak Menggigil Lisu Nak Sayangku Oh Nabi Itu romantis Tapi Ibu Kalau tidak Pernah Kau nak Panggil Sayang Suamimu Tiba-tiba Dipanggil Sayang Hati-hati Ada rampak Mulai Dekat-dekat Pensiun Soalnya Nak Panggil Isterinya Sayangku Ada Tamu Oh Sayangku Bikinkan Kita Oh Sayangku Adakah Handuk Dengar Sama Cucunya Eh Tau Kakakku Romantisnya Setiap Panggil Nenek Sayang Langsung Nabi Bilang Kakak Cangkul Ribut Kenapa Aku Lupa Nenek Nenek Ibu 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 Tiba-tiba Ada Foto Selalu Nak Bawa Suamimu Hati-hati Saya kan Diprotes Sama Temanku Ini Ustaz Tidak Pernah Ada Fotonya Istrinya Di Facebook Tidak Pernah Ada Fotonya Di Instagram Tidak Pernah Ada Fotonya Di Well Paper HP Anaknya Jiz Saja Kenapa Kan Tak Pernah Istrimu Itu Di Ampe Juga Tidak, aku bilang, eh, kau apa bawa fotonya? Aku tahu dia bukanya. Saya sudah hafal mukanya, baru sudah tahu, oh, ini istriku. Hanya orang yang tidak tahu istrinya, dia selalu bawa-bawa foto. Jadi, kalau anda tahu muka atas suami, tak salah anda bawa fotonya. Mana istriku, ini? Ini je. Makan dia ketelan cepat bangun dia. Ada lagi orang, Pak. Dia pergi mall sama istrinya. Uh, selalu dia pegang istrinya. Dan saya nak bilang orang, eh, tahu Pak Haji romantisnya. Dan saya nak bilang, Paj, aku ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini, banyak nambu. Salatullah Salatullah Alatuh Alatuh Salatullah Assalamuala Alatuh 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 Sin Habibillah Sudah? Makan dia nak bintang? Selimuki kat kesik? Mekik kat? Mencekik lah adakah ye? Selimuti kat? Engkau tu pura pakik kat? Begitu kata, selimuti saya. Hadijah berkata, Samikna Wapakna Saya dengar dan saya tak hati. Masya Allah. Kira-kira ibu, kalau suami tak Telung ngesel, telung penidik na lisu. Itilpung itik na jawab. Whatsappi na rijai. Takpapoleh Mekik Oh makna Selimuti saya kat kesihah. Mencekik kanakena. Kira-kira Muslimu kilakimu. Ha? Oh maknya loho. Boleh kengah kau? Telung besodek naga karebangmu. Baik. Berarti Kalau ibu bapak, ibu-ibu mau bahagia Janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya? Dek mulai bahagia kau bolamu Kau curiga kau teruk-teruk kau lakimu. Lah bak galunga lakimu macurija si kau wiii Jokasah lah siambut neroi Loki mak galuh cilaka Napa si jalan lah Laki nama telpon ni Kekah kau? Haji kekah kau? Kau mau kige galung ne? Beli kau? Pidio kol koloh lho Laki mak 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 Sarai Maburane Orane Mabkonai Suami istri Mas Sarai Nasalamanan Cerah lah Curiga 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 Kira enak kita dicurigai terus Kita pergi cari naka kau masih curiga Tidak Labat si Labat si Mas Su Kekah kau boleh Menenak 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 Cekah cantik cantik mak putih mana cantik si si nama bokok kimiti binita wah king kong nah penrek ditu aja na nah penrek aja na manrek canggoreng penrek kali pakna mak bulu napa menguak buk maka dia nabi tak istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya coba maka dia nabi tak istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya tapi ibu-ibu maku kuih melek pilo botina cantik mengarisan pakai malap bedak si sena melok mati terus si balakin dah seter telumpen di dega kena sosai nah pakai mas sopek-sopek to na pita mana kutan maka dia lakin pakai sing pita mana kutam pita mana tu boleh boleh yang penting rasanya eh ibu 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 ketika ada di rumah senang perasaan suaminya itu perempuan baik itu ada ibu-ibu curhat sama saya maka dia lakin kurhustas di si senatan aku boleh si melok-melok nak letuk kenapa nabi lapa sih kata kak tau kak aku tersinggung ni nak cerita nak kata bu engkau tu suami isteri panenak kat benena sima nena nena akhirnya lakinan natiwi ilum meliulawang pura lingulawang masana ninyawana benena maku pikir lakinan kek tiwi iya beneku supaya paja menenak bahwa dia ingat diru kampunya ada sumur tua iya sumur eh patah datuk itu umuruna madalam sepuluh itu umur dalam natiwi ni benena dik-dik di toko garek kakakawain atubujung ni dik gajah kakak dikajuh lu dikajah lah sokang ni benena mabuak menenak nukutu diktau wangkali menenak menenak tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar tersilin lakin eh siapa kamu iya nak jin penunggu ni sumur ni iya saya lah jin penunggu sumur ni 400 tahun sudah saya di dalam sini ada perempuan mengobel aja kerjanya di dalam kenapa si dia menenak menenak dia tahan dia kaya lari jin lagi tau apalagi laki ibu boleh besok ibu hilangkan itu curiga sama suami kalau kalian mau bahagia sangka baik kalau telpon suamimu tidak dijawab sangka baik oh masa pajak dua ini telpon si dia jawab mak beri jaman laki aku masih di kasi telpon si matadar rusih tenang persen kalau dia siap dosa api kalau dia salah dia menurut menurut dia tanggung di sana laki ini berbeda di orang ini namanya di ustaz pak kepala korang makasih agama tapi benetan jilbab benetan sampajang benetan pagosip eh laki nanya rakan apa benina kenapa aku suka ngomel mana nak bawa jaman aku tu ya nah ibu bapak saudara-saudara sekalian hilangkan sakosangka hilangkan sangka buruk tenang itu rumah tanggam insyaallah bahagia jangan selalu bercuriga tidak ada baiknya itu curiga sama suami sangka baik insyaallah ya bisa ibu eh bisa 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 dengar itu pak bisa ya tapi bapak juga harus jadi suami yang baik jangan aku suka tipu istrimu kalau benemu masapak di dega ga mau bau bau na ditun ga ga sekali nak mengesemana tajan nindik kirinya alasan rapat 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 ternyata pergi merapat eh pak tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya terima 10 bayangkan 10 dia coba tapi dia gak akan berkata 10 Kaiko Muhammad 10 sikdi Ini sikdi mi benetak Mandari talahir baki Eh Peku carana melok komadalik Peku carana melok kesik Katongamu, bebe bu bu tipu Tenang ku bu, saya bela ku ini malam Eh, coba lah itu istri Tak sabar, kasihan Dua biasa sabarnya itu istri Nak tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Kampungnya Jeneponto, nak tinggalkan Kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap Kenapa? Karena ikut sama suaminya Sampai disini istrimu kau hina Kau maki-maki, bodoh memang Kau sama aja kau bapakmu Weh, bagaimana itu sakit hatinya Perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya Jangan ketawa Orang serius ini Coba itu ada juga itu laki-laki Kayak, nak bilang orang bugi sorokau Nak keten di duit Sama tetangganya sopan Sama istrinya kasar Maki-maki Jelek, jelek, jelek Matampu sih Apa kau? Laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu Jangan kau maki Kalau kau tidak suka istrimu Jangan kau hina Kalau kau tidak suka istrimu Jangan kau hina dia Jangan kau sakiti fisiknya Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik Saya ceraikan dia secara islami Tenang ke duit Coba lihat itu kasihan Ada ibu-ibu curhat sama saya Ustaz, saya kena kanker Makin parah kankerku Begitu saya sakit Suamiku selingkuh, Ustaz Saya mau minta cerai Tidak mungkin saya dalam kerana sakit begini Saya mau pulang orang tuaku Saya malu Saya mau ngalus Anakku, kasihan Saya bertahan Tambah sakit ini Kalau kanker itu stres Tambah cepat mati Saya lihat dengan mataku Dia bawa perempuan, Ustaz Saya tidak bisa ngapa-ngapain Saya lemah Masa bapak tegas Kasihan begitu istri dalam keadaan sakit Anaknya Ustaz Pedik pandanakangi Sabar kau Itu bijodomo Sabar Tidak ada mikalah rumus Menghadapi perempuan Sabar Bek nagagakalir Sabar Pandanak Ustaz Sabar Kalau perlu makan kau buat tidur Tutup Selesai rusam Namu mu jelaskan Dek Tona tamak kelena Anak-anak Diam kau Mujelaskan satu Makutana si dua Pura dua makutana si telu Pura telu apa si Sudah semua Nah mungkin si Yaro dua tahunnya yolo Nih Nih Cikik cipat-cipat ni makun raya Maka lebih baik Diam Diam saja Sakit hati Ustaz Sudahlah Sakit hatimu Bayangkan bagaimana Perempuan jadi istri Gaji jadi polisi Lima juta Dua anak Cicilan motor Cicilan rumah Lima juta Mana bisa cukup Zaman sekarang Tapi Alhamdulillah Karena hebatnya itu Perempuan Dia bisa atur itu Lima juta Untuk hidup satu bulan Itulah perempuan Coba kalau bapak-bapak Lima juta satu bulan Tiga minggu habis Itulah hebatnya perempuan Maka jangan kau hina istrimu Jangan kau sakiti dia Karena itu sumber Rejekimu Menenai Ustaz Biam Marah-marah Bayangkan bagaimana Susahnya hamil Bagaimana kalau Baku tukar kipat Bapak yang hamil Istri jang cari uang Mau rasakan hamil Ambil Koba kelapa Satu biji Dengan kulit-kulitnya Kasih masuk di perutmu Biar kapolres Tidak tahan Mana bisa Biar tentara Kau repoknya Itu perempuan Sembilan bulan Dia bawa kemana-mana Tidak ada ibu-ibu hamil Bila simpan dulu Mau pergi ke pasar Apalagi kalau tidur Hamil Pernah kita Tengkurap Kau matampu Kimopaki Seperti perahu Coba li ibu hamil Kalau tidur Kasian Sesat nafas Berapa bulan ibu hamil Pernah tengkurap Sembilan bulan Tidak tengkurap Itu perempuan tahan Bapak Dua minggu Tidak tengkurap Pusing Itulah hebatnya perempuan Maka muliakan Istrimu Coba Waktu melahirkan Masih gak Waktu melahirkan Ada ibu-ibu Melahirkan senyum Mentang-mentang Istri Kapolres Keluar Kau nak Tobak Nak Tobak Nampak Deda Bila Tampu terakhir Sembilan bulan Kemudian Eh Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Kalian Mau sukses Kalian Mau bahagia Muliakan Istri Ya Muliakan Istri Tidak ada Kemuliaan Bagi laki-laki Yang menghina Istrinya Itulah enaknya Jadi kalau dia Ngomel-ngomel Bayangkan lagi Bagaimana susahnya Menyusui Coba Coba kalau bapak Menyusui Apa Berani kau Ibu-ibu Masih gak Waktu menyusui Ibu Waktu nak Tumbuh giginya Siang Siang Hamil Hamil Melahirkan Menyusui Inilah yang tidak bisa dimiliki Laki-laki Sehingga Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah Setelah Allah dan Rasulnya Siapa yang saya taati Ibumu Setelah itu siapa Ibumu Setelah itu siapa Ibumu Setelah itu Bapakmu Ibu 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 Bapak Berarti Tiga ibu Satu bapak Setelah Itu Ibu 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 Bapak Berarti Tiga ibu Satu bapak Iya toh Ibu 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 Bapak Berarti Satu bapak Tiga ibu Berani kau Kada beda Coba nih Coba nih Pas runtuh Konelemu Nah ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Nah Berikutnya Kalau kita cinta Nabi Mulailah Amalkan Sunnah-sunnahnya Ya Ada tiga Cara mencintai Nabi Satu Amalkan Sunnah-sunnahnya Ya Mulai yang kecil-kecil Kalau adik-adik Yang hanya bisa Pelihara jenggot Nihara lah jenggotmu Tapi jangan Kau hina yang tidak Mau pelihara jenggot Ya Kalian yang mau pakai Celana jengkrang Silahkan Tapi jangan kau bilang Kafir yang Sesat Yang bawa mata kaki Itu sunnah Kamu yang mau pakai Di atas mata kaki Silahkan Tapi yang tidak Mau juga mata kaki Jangan kau bilang Sesat itu Jangan Ini adik-adik ini sekarang Banyak belajar agama Setengah-setengah Gampang Hanya satu ustadnya Sahabat ustad ini Saya diminta Bikin kerup itu Saya bilang jangan Saya semua sahabatku Mulai janda Dudah Gadis Cantik Jelek Semua sahabatku Kalau kau bikin Sahabat ustad dasat Berarti ada bukan sahabatku Ini anak-anak belajar agama Sekalinya sahabat ustad A A saja mau dengar ceramanya Nggak mau dengar ceramanya B Sahabat ustad B B dia hanya didengar Tidak mau dengar ustad C Jangan Dengar kau semua itu ustad Makin banyak ustad kau dengar Makin berperhiasi ilmumu Makin banyak ilmumu Makin lengkap kau punya pengetahuan Makin lengkap pengetahuanmu Makin gampang hidupmu Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama Oh nggak mau lihat perempuan Aurat Dosa Ini saya dosa Bersiksa juga kita Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab Tergantung niatmu Kalau kau niat nafsu niat perempuan Jangankan kau liat Kau bayangkan saja sudah dosa Kalau liat perempuan kau tidak nafsu Nggak dosa Kau liat auratnya Tidak berdosa Kapan? Tidak disengaja Tidak tiba-tiba kelihatan pahanya Nggak berdosa kalau nggak sengaja Subhanallah Puji Allah Bukan auratnya kau puji Subhanallah Bahas suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu Yang kau bilang Alhamdulillah Batasnya apa? Kedipan mata Ketika matamu sudah berkedip Kau buka lagi paling kan pandangan Astagfirullah 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 Tapi sesungguhnya Hijrah itu bukan sekedar yang begitu Hijrah itu bukan sedekar pelihara jenggot Hijrah itu bukan sekedar jingkrang Hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah Afwan Jasaqallah khair Kaifah haluk ya akhi Amalkan sunnah Mulai yang sederhana-sederhana Ya Pakai sepatu kanan dulu Buka kiri dulu Itu Itu Gampang-gampang Pakai baju Bismillahirrahmanirrahim Kanan dulu Baru kiri Aktifkan handphonemu Bismillahirrahmanirrahim Ayo Kunci motormu Bismillahirrahmanirrahim Itu semua sunnah Coba Amalkan itu yang sederhana-sederhana Matikan handphonemu sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin InsyaAllah sunnah Amalkan yang gampang-gampang dulu Mulai naiknya agak susah-susah Ya sudahlah Kau mulai dengan Biasa selalu ada wuduknya Naik-naik lagi Tambah lagi dengan apa Solat duha di pagi hari Ibu-ibu Mau kik bantu suami tak cari nafkah Mau ibu Paling hebat adalah Solat duha Suami tak pergi ke sawah Suami tak pergi ke kerja Suami tak pergi dagang Maka istri yang baik Dia solat duha di rumahnya Dia usah-usah Dia sunnah Selina ustaz Ya rosalih ibu Dia nama kadang-kadang ucapkapa Ya rosalih Namulah yang metuk Nila langatita Ya nanti seli Ya nanti huniak Melokkan mati masam pajak duha Eh niak nanti Mau diucapkan Bagus Tidak diucapkan Sa Soli sunnatan duha Katai ni lillahi ta'ala Wa katai masam pajak duha Dua rakat sunnat Iri sesekut Sebab karna Allah ta'ala Allahuakbar Dia tahu tak apa lah ya roh Paling gampang Menghadap tiblat Napa maka dan Eh puang Masam pajak duha Kana Allah Dua rakat ulasi Oh puang Padamu yunnak Allah Sila Kurang ni roh Bila doang ni Eh puang Idik sogi Ia atas Eh puang Tak cangak Masong pak kecuali Idik puang Tak cangak milau Kecuali lo Idik puang Boleh nak kasih Milau ku Idik Eh puang Lah berokasik Lelaki ku masapak Dalek Tabukakan Ini dalek Nah Ya ku ma belah Mopi tak pacawiki puang Ya ku yasik Mopi langi Eh panuhi puang Ya ku ma belah Ma pecik dek Mopi pak genai puang Yang paling penting Rupa pak barakat Sudah Tidak harus bahasa Arab Jangan ambil buku Baca Bingung malaikat Lain di bibir Lain di hati Dia mau supaya suaminya Sehat wal afiat Tapi doa dia baca Doa minta hujan Adik adik Jaman saya sekolah dulu dek Salat buah Alhamdulillah sampai sekarang Tidak pernah saya lepas Bunyi ber Saya ke Musallah 5 menit saja Salat duha Dua rekaat Sudah itu Saya berdoa kepada Allah Ya Allah Saya terima nasibku miskin Saya terima orangtuaku miskin Saya terima saya orang kampung Tapi jangan engkau Miskinkan ilmuku Jangan engkau Jadikan saya miskin Ahlakku Jadikan diri hamba Sebagai pusat ilmu pengetahuan Berikan saya kemudahan Dalam berpikir Kemudahan dalam pemahaman Ya Allah Inilah doaku Terima dan kabulkan Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yesifun Wassalamualaikum Alhamdulillah Sudah berdoa 7 menit saja Baru saya ke kantin Kalau ada uang Tidak ada uang Cari anak orang kaya Nombok Ada PR dasar Ada Kerjakan dulu Gampang Beli tangan jalan kotek Selasa Nombok Kampungan Kalau talak Tidak ada kekuatan manusia Kalau calik Siap 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 Pilih saya Pilih saya Ini kartuku Telepon Begitu terpilih Nak ganti nomor hapenya Ayo Doa dek Kau minta doa Solat duha Kau Jangan kau nangis Kalau Jangan kau nangis Di depan manusia Jangan Allah tidak senang Kau datang menghadap Kepada Allah Dalam solat duha Dalam solat tahajud Dalam solat hajat Kau nangis Di hadapan Allah Allah kasih kau Dan Allah janji Saya tergantung Sangkanya hambaku Kalau dia sangka Diterima Saya kasih kau Dia sangka Saya terima Saya kerikan kamu Yang jadi masalah kalian Tidak yakin Eh Nala moga jepang Letup moga jepang Ah Dekna letup Berdoa maja ustad Yakin sekali Saya berdoa ustad Yakin sekali Saya selalu berdoa Cocok mi Tapi di facebook Kau berdoa Di twitter Kau berdoa Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu Kau berdoa Solat saya solat Biar kau berdoa 24 jam Setiap jam kau berdoa Sampai keluar gigi Palsumu berdoa Tapi kau tidak solat Tidak bakal Sampai doamu Solat kau Sudah kau solat Minta kau kepada Allah Nak Allah janji Bayangkan 5 kali Kau minta 1 hari Masa Allah tidak kasih kau Yang jadi masalah Kau sudah miskin Jelek Dongok Gobrok Beleng-beleng Kepala batu Busuk kalepakmu Nggak sembahyang kau lagi Kau minta kepada Allah Kalau Allah yang angkat derajatmu Tidak ada kemahatuan manusia Yang bisa mengalaminya Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu yang terbatas Insya Allah Dan waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Kalau masih mau dengar Cerama saya Besok saya cerama Di kantornya Pak Kapolres Tapi pagi-pagi Jam 7 Bapak-bapak sudah solat subuh Datanglah di sana Supaya Kapolres Tidak repot Sediakan kalian konsumsi Bawalah kalian konsumsi masing-masing Sudah kau didengar Kasih dengar Cerama gratis Mau kau lagi dikasih oleh-oleh Jelas Terima kasih kepada ibu bapak sekalian Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu Bisa menjadi Sumber datangnya Berkah dari Allah Belum 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 Berdoa dulu Berdoa Salamullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wabilhadir Rasulillah Wa kulli mujahidilillah Bi ahlil badriya Allah Baah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!